Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menghadapi suami yang demikian pendiam saat di rumah? Yanda dan bunda Kita harus memahami bahwa laki dan perempuan itu berbeda Ya ayyuhannas inna kholaknakum mintek harit wa umisa Duhai para manusia, engkau ini diciptakan dalam kondisi berbeda Mintek harit wa umisa Dari laki-laki dan juga dari perempuan Kita akan melihat ternyata ya anda bunda Laki-perempuan itu sebagaimana nasa Al-Quran tadi betul-betul berbeda Ahli nurus saya menyampaikan bahwa otak bicara pada laki-laki Itu kecenderungan perkembangannya ada di bagian kiri Sementara kalau wanita itu di dua belahan otak kanan dan kirinya Itu terjadi pertumbuhan Sehingga penebalannya berbeda Dan ketika penebalannya berbeda Terjadilah apa yang kita lihat hari-hari ini Wanita lebih bawel dibandingkan pria Istri itu masya Allah lebih cerewet dibandingkan para suaminya Hal ini tidak bisa dipungkiri Karena memang rata-rata wanita dalam satu hari harus mengeluarkan 20 ribu kata Sementara para laki-laki itu hanya sepertiganya Sekitar 5-7 ribu kata Nah kalau kita melihat hal ini Rasanya sudah benar bahwa laki-laki itu menjadi pendiam di rumah kita Tetapi mari kita lihat Masya Allah Al-Quran sebagai rujukan kita yang luar biasa Anda nanti para yanda akan dapat Kaitannya dengan parenting Kaitannya dengan pengasuhan itu Ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya itu Yang 14 dialog ternyata antara seorang ayah dengan anaknya Yang 2 dialog itu antara seorang ibu dengan anaknya Dan yang 1 dialog antara kedua orang tua dengan anaknya Kalau kemudian kita merujuk ke hal ini Aspek yang sudah bawaan lahir Laki-laki yang sebagai orang pendiam tadi Atau ayah yang pendiam tadi Apakah kemudian saat dalam rumah tangga dia juga harus diam Bahkan sangking diamnya itu Anak itu sampai hafal Apa itu Kalau ayahnya ngomong itu mesti nanti punya siklus Kalau mau mandi Kalau waktunya makan Kalau waktunya ke masjid Atau bahkan Kalau ngomong itu tidak ada senyum Sekali ngomong Sekali kalinya ngomong Marah yang keluar Jika kalau tidak ngomong berarti tidak marah Kalau dia ngomong berarti dalam kondisi marah Masya Allah Ini harus hati-hati Karena para ayah yang dirahmati Allah Kalau kita melihat para laki-laki yang pendiam tadi Posisinya seperti yang saya ceritakan Ini tentu tidak benar Menurut Islam Ingatlah Rasulullah Menyampaikan Sebaik-baik kita itu adalah yang paling baik kepada keluarganya Dan aku kata Rasulullah Adalah yang terbaik Yang paling baik kepada keluarganya Artinya dalam hal ini Berlaku proporsional itu harus kita lakukan Ayah yang pendiam karena sebuah bawaan tadi boleh Tetapi yang harus diingat saudaraku Diamnya tadi Betul-betul diam untuk sesuatu yang tidak perlu Tetapi untuk mengajari anak ngomong Untuk mengajari anak diskusi Untuk memastikan anak ini ada teman yang dipakai curhat Maka orang tua utamanya ayah harus mau memerankan dirinya So jangan kemudian pendiam yang karena memang sudah warisan ini Menjadikan kita betul-betul diam Yang ngomongnya hanya saat perlu saja Yang ngomongnya hanya saat marahnya saja Tetapi ingatlah anak butuh ngomong dengan ayahnya Anak butuh curhat kepada ayahnya Termasuk istri juga butuh curhat kepada suaminya Maka perankanlah kita sebagai laki-laki Menjadi laki-laki yang tidak diam ketika berhadapan dengan istri dan bunah putri kita Wallah alam bisual Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!